Salam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Tamara Ninsi Hersinatobe dengan NIM 2003030108, kelas C, semester 1, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Tjendana. Kata pengantar, bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahun ini, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Psikologi. Dan dalam perkembangan ini, mereka saling memengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik dipinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan, ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada tarif perkembangan itu, ilmu politik banyak berdasar pada sejarah dan il-safat. Di Yunani kuno, misalnya. Perkembangan mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum masehi, seperti perbukti dalam karya-karya ahli sejarah, Herotus, atau il-suf, il-suf seperti Platon, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia, ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India dan Cina, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang mutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesustraan, Dahmasastra dan Atasastra, yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum masehi, diantara il-suf Cina yang terkenal ilmu Iala Cofcus kurang lebih 3500 sebelum masehi, Mencius kurang lebih 350 sebelum masehi, dan Makhshab legalistis antara lain sebelum 350 sebelum masehi. Ilmu politik sebagai pengetahuan Ada kalahnya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disaksikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu? Karakteristik ilmu pengetahuan ialah tentang Tentangan untuk menguji hipotensis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol, misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu, ilmu-ilmu eksaksa dapat menentukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya Belum memahami syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru, yang belum pernah diramalkan, dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula, manusia itu sangat kompleks, dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis. Sehingga memperkurat usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Densi ilmu politik Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politikis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemah Ripalo Jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai Endamonia, atau Tent Good Life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Atau perilaku dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga mereka bahagia dan puas. Ini adalah politik Bagaimana cara mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi semua sangat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu. Negara atau sistem politik Kekuasaan itu perilaku dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para serjana yang menentukan negara sebagai inti dari politik memutuskan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Deinsi-deinsi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruangan lingkupnya. pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional. Berikut ini ada beberapa definisi. Pernama Regov F. Sultau misalnya dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antar negara dengan warga serta hubungan antar negara. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengetahui perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Serjana yang memiliki kekuasaan inti dari politik berangkapan bahwa politik adalah suatu kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut penting seluruh masyarakat. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari pembuat pilihan diantara beberapa alternatif. Sedangkan, istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan ini tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang akan diambil secara kolektif mengingat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan ini, keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses pembentukan kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambilnya keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang aktivitasnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. misalnya jika Indonesia memutuskan untuk memberi proses kepada pengalaman pengembangan pertanian seperti dalam pelita 1 maka hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah memperlajari beberapa alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri selanjutnya kebijakan umum kebijakan adalah suatu kumpulan putusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu pada prinsipnya memilih pihak yang membuat kebijakan kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya para serjana menentukan aspek kebijakan umum mengangkap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama dan untuk itu perlu ditentukan rancangan rancangan yang mengikat yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah berikut ini ada beberapa definisi objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah proses terbentuknya serta akibat-akibat yang dimaksud dengan kebijakan umum disini menurut Hongwer ialah membangun masyarakat secara terarap melalui pemakaian kekuasaan pembagian atau alokasi pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjabaran nilai-nilai dalam masyarakat serjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak politik tidak ialah dan tidak bukan adalah pembagian dan pengolokasikan nilai-nilai secara mekan yang ditentukan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak mereka dan karena itu menyebabkan konflik masalah tidak meratakannya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah dalam ilmu sosial suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar sesuatu yang dianggap sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian bidang-bidang ilmu politik ilmu politik dibagi dalam empat bagian yang pertama teori politik kedua teori politik serjana perkembangan ide-ide politik lembaga-lembaga politik itu terbagi atas lima yaitu yang pertama undang-undang dasar pemerintah nasional pemerintahan daerah dan lokasi fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah yang terakhir perbandingan lembaga-lembaga politik yang kedua partai-partai golongan-golongan atau grup dan pendapatan umum dibagi menjadi empat yaitu partai-partai politik kedua golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi ketiga partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi yang keempat pendapatan umum yang ketiga hubungan internasional yang pertama politik internasional kedua organisasi-organisasi dan administrasi internasional yang ketiga hukum internasional hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain sejarah seperti diterangkan di atas sejak dahulu kala ialah ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan is 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 flat sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyangkut bahwa yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut perbedaan pendapat antara ahli sejarah dan serjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan ialah yang menjadi tujuannya sedangkan serjana ilmu politik biasanya lebih memilih ke depan bahkan mental yang disajikan oleh ahli sejarah teristimewa sejarah kontemporer oleh serjana ilmu politik hanya dipakai untuk menentukan pola-pola ulang ulang yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyek masa depan serjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang memungkinkan untuk dalam batas-batas tertentu menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana suatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu filsafat ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat filsafat inilah usaha untuk seorang rasional dan sistematif mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyebabkan menyangkut alam semesta dan hidup panmanusia filsafat menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendaksari fakta apa yang dapat saya ketahui apa asas-asas dari kehidupan filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menentukan sikap hidup atau tingkah lakunya hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan ilmu tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lain ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi antropologi ilmu hukum ekonomi psikologi sosial dan ilmu bumi sosial semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup yang pertama sosiologi diantara ilmu-ilmu sosial sosiologi ialah yang paling pokok dan umum sifatnya sosiologi membantu serjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang suasana dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat kedua antropologi apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana mula-mula antropologi lebih banyak memutuskan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jenuh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern yang keterakhir ilmu hukum terutama di negara-negara benua Eropa ilmu hukum sejak dulu kalah erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan hukum negara sekian dan terima kasih